Ibu kandungnya teroris di Indonesia ini adalah NII. Dan semua organisasi ini beserta produk-produk turunannya ini punya cita-cita yang sama. Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara teokrasi. Panji Gumilang ini adalah galangan-galangan yang dilakukan oleh operasi intelijen pada zaman Orde Baru. Ketika Panji Gumilang digalang, dia meminta untuk membentuk Al-Zaitun sebagai satu the center of gravity dari gerakan Panji Gumilang sebagai epicentrum, sebagai bejana untuk melakukan upaya penggalangan ini. Sekaligus sebagai mesin uangnya. Nah Panji Gumilang ini menurut saya pada akhirnya setelah semua operasi penggalangan itu selesai kemudian Panji Gumilang melakukan akrobatik sendiri. Dan proses deradikalisasi itu kemudian menjadi kebablasan yang menurut saya Panji Gumilang akhirnya liberal. Mas Isla, sampai sekarang pergerakan ini kita belum tahu sama sekali apakah sudah dibubarkan atau tetap eksis karena mereka underground. Tapi mungkin tidak. Di waktu yang momentum yang sama ketika ada kasus Pornpes Al-Zaitun, Panji Gumilang kemudian ada pihak yang mengaitkan hal itu, NII ditelusuri hingga akar-akarnya dan dibubarkan, Mas. Terima kasih. Jadi gini, kalau kita mau melihat perkara ini ya soal Panji Gumilang, kita sebenarnya punya tiga elemen yang harus kita bedah satu persatu. Di sini ada NII, ada Panji Gumilang, ada Al-Zaitun. Oke, kita bedah dulu NII. NII ini adalah ibu kandung dari semua organisasi teror yang ada di Indonesia hari ini. Ibu kandungnya. Mulai dari Kartos Wiryo, nanti ada Ajangan Mas Duki, ada Adah Jailani, kemudian ada Panji Gumilang di titik akhir. Terjadi perpecahan pada akhir dekade tahun 80-an hingga kemudian di awal tahun 90-an. NII pecah. Adah Jailani pecah dengan Abdullah Sungkar, karena persoalan ideologi. Abdullah Sungkar Wahabi, Adah Jailani yang masih mempercayai dengan keyakinan-keyakinan yang bersifat primitif, percaya kepada keris dan sebagainya, jimat-jimat dan sebagainya. Lalu mereka pecah. Abdullah Sungkar menggandeng seseorang yang ketika itu ada di Malaysia, namanya Abu Bakar Bashir. Lahirlah di situ yang namanya Jamaah Islamiyah. Dari Jamaah Islamiyah ini kemudian muncul produk-produk turunan JAD, JAK, JAS, JAT, MMI, MIT, MIB, dan seterusnya. Nah ini ibu kandungnya teroris di Indonesia ini adalah NII. Dan semua organisasi ini beserta produk-produk turunannya ini punya cita-cita yang sama. Ingin menjadikan Indonesia sebagai negara Islam, negara teokrasi. Oke, NII di situ. Mas Isha, sampai di sana dulu. Kita gali lagi. Mengapa kemudian kalau NII ini betul-betul bagi ibu kandung dari terorisme? Kok sampai sekarang BNPT sampaikan bahwa NII ini tidak masuk dalam DTTOT, Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Terorisme. Puluhan tahun loh saksing hidupnya masih ada, Pak Imam. Ini juga menjadi pertanyaan saya. Salah satu ambigu yang ada di dalam kepala saya hari ini, ada beberapa dalam satu tahun terakhir, Densus 88 sudah menangkap 35 orang yang terafiliasi dengan NII. Di Sumbar, Lampung, Banten, Jakarta, dan Bali. Pendanaannya sudah ada sebagai syarat utama dari penetapan DTTOT itu adalah funding pendanaan. Pendanaan sudah jelas, kalau di Garut itu ada Islam Bayat namanya. Dia ada infak-infak yang kemudian disetor ke pemerintah pusat kepada amirnya. Demikian juga di Sumatera Barat, di Dharmas Raya. Bahkan yang ditangkap terakhir di Banten dan Jakarta itu adalah gubernurnya. Yang ditangkap di Bali itu adalah penyedia penyalur pendanaan dan sebagainya. Ini sebenarnya sudah komplit kalau mau diajukan sebagai DTTOT oleh Mabes Polri yang kemudian harus berkolaborasi dengan PPATK dan juga OJK untuk menetapkan bahwa ini adalah DTTOT. Pendanaannya apa mas? Saya juga kurang tahu, tapi seharusnya sudah layak ini ditetapkan seperti itu. Mungkin saja karena tidak ada struktur yang hari ini betul-betul top down. Hari ini semua bergerak seolah-olah tanpa amir, tapi sebenarnya ada organisasinya. Nah ini yang harus betul-betul kita dorong kepada Mabes Polri hari ini, Wabil Khusus dan Susul 88 untuk mengajukan DTTOT, sehingga bisa ditetapkan oleh pengadilan negeri, sama seperti penetapan jamaah islamnya dalam keputusan inkrah dari tersangka terpidana Zarkasi ketika itu, JI adalah DTTOT. Berarti ngawur kalau ada pihak yang mengatakan NII dipelihara, NII ini merupakan lumbung sumber finansial yang besar sekali, hingga bisa mengumpulkan puluhan miliar dalam waktu yang singkat. Itu ngawur mas ya? Ini yang akan saya ceritakan. Elemen kedua, disitu ada Panji Gumilang. Panji Gumilang ini adalah galangan-galangan yang dilakukan oleh operasi intelijen pada zaman Orde Baru. Pada zaman Pak B.J. Habibie, Abri ketika itu diperintahkan untuk melakukan penggalangan kepada Panji Gumilang. Pada zaman Bume Gawati, kepala binnya adalah Pak Hendro Priyono diperintahkan untuk melakukan penggalangan. Penggalangan selesai. Ketika itu terjadi bargain bahwa ketika Panji Gumilang digalang, dia meminta untuk membentuk Al-Zaitun sebagai satu the center of gravity dari gerakan Panji Gumilang, sebagai epicentrum, sebagai bejana, untuk melakukan upaya penggalangan ini. Sekaligus sebagai mesin uangnya. Nah ini yang kemudian dikabulkan oleh pemerintah, sehingga banyak sekali dari sektor pemerintah ketika itu memberikan lampu hijau, termasuk menteri agama ketika itu pendanaan-pendanaan ngalir semua ke situ, sebagai dalih penggalangan dari Al-Zaitun. Nah Panji Gumilang ini menurut saya pada akhirnya setelah semua operasi penggalangan itu selesai, kemudian Panji Gumilang melakukan akrobatik sendiri. Dan proses deradikalisasi itu kemudian menjadi kebablasan yang menurut saya Panji Gumilang akhirnya liberal. Ini itu dengan saya. Bukan itu terus dibina mas? Menurut saya sudah selesai. Pak Hendro sendiri kalau ditulis oleh salah satu media kemarin dikatakan dia menjadi backing, saya enggak percaya. Pak Hendro sudah selesai. Pak Hendro juga sudah bukan siapa-siapa lagi. Kalau kemudian dia pernah menggalang Panji Gumilang dan juga memberikan lampu hijau untuk pembentukan Al-Zaitun sebagai satu bejana, proses penggalangan itu iya. Tapi setelah itu kan sudah selesai. Nah ini kemudian berjalan autopilot, sehingga Panji Gumilang ini terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran, mungkin kalau kita di dalam Islam itu sebenarnya pada abad ke-9 pemikiran ini sudah ada. Al-Werog, Abu Bakar al-Razi, Al-Muqofa, iya sorry, Ibnu Muqofa dan juga Abul A'la, Al-Ma'ri. Ini adalah pemikiran-pemikiran skeptis yang memang mendevaluasi nilai-nilai keimanan. Nah ini tidak boleh dibiarkan. Makanya saya setuju. Maka kemudian celah hukum ini harus diberikan kepada Panji Gumilang, berikan semua ini ruang pengadilan supaya tidak menjadi trial by the mass, maka kemudian ruang pengadilan ini adalah satu-satunya cara bagi ruang demokrasi untuk membuktikan apakah dia betul-betul menista agama atau tidak. Bukan trial by the mass Mas Islah, tapi terkesan lamban, desakan dari publik untuk menuntaskan kasus ini. Ya memang, memang. Kok kesannya menemukan jalan buntu Mas? Tarik ulurnya di mana ini Mas? Di internal, Mas? Menurut saya memang satu proses hukum itu kadang-kadang memang perlu satu social circumstances untuk menjadi desakan. Apakah orang yang istimewa dalam tanda kutip, kalau orang biasa langsung dirikus hitungan satu minggu selesai sampai persidangan, Mas? Tapi memang begini, Mas Andro, dan juga para pemirsa sekalian. Al-Zaitun ini adalah suatu lembaga pendidikan dengan santri existing yang jumlahnya ribuan, dan alumni yang jumlahnya ribuan, dan tentu saja bagi suatu firkoh, bagi suatu harokah-harokah politik, ini sangat seksi. Kalau kemudian ada orang yang bermain di dalam ini untuk sebagai alat untuk meraih kekuatan-kekuatan elektoral, mungkin saja. Mungkin. Tapi kalau orang-orang seperti Pak Andro yang hari ini sudah inaktif dari kegiatan intelijen, saya tidak percaya bahwa dia juga menjadi backing. Dan ini terbukti juga diutarakan oleh Pak Andro dengan berbagai klarifikasi. Dan berbagai operasi intelijen itu sudah selesai. Hari ini menurut saya adalah satu galangan-galangan yang kebablasan, sehingga Panji Gumilang ini betul-betul sudah di luar kendali, dan menjadikan kantong-kantong NII yang tersebar di berbagai wilayah di luar Zaitun itu, dia buat satu momentum tahunan, satu muharom namanya, sebagai alat konsolidasi, sebagai alat tambang uangnya dia. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Nah inilah NII itu. Makanya kalau melihat pemikiran Panji Gumilang hari ini, dia masih dikaitkan dengan NII, saya tidak percaya. Kok orang seliberal ini masih punya cita-cita ingin menjadikan negara Islam? Makanya di situ saya tidak sepakat. Kalau dia ini melanggar wilayah-wilayah sensitif terhadap persoalan keimanan, ini harus diadili. Ini bahaya buat agama Islam. Kalau persoalan-persoalan Viki, ada hotib, perempuan, dan sebagainya, ini sudah biasa kok. Kita Muhammadiyah tidak pakai kunut, NU pakai kunut, sudah biasa kita dengan perbedaan-perbedaan Viki. Tapi kalau persoalan akidah, kita tidak mengenal kompromi. Sampai di sana dulu, Mas Islah. Terima kasih. Kita libatkan juga mahasiswa yang hadir pada malam ini untuk join juga di diskusi kita. Silahkan, ada yang ingin bertanya? Perkenalkan, saya Audrey Putri Caniago, dari Universitas Nasional. Pertanyaan saya untuk Bapak Islah, mungkin, kan seperti yang kita tahu dulu, HTI dan FPI sendiri cepat sekali nih Pak, dibubarkan. Tapi kenapa NII dan juga Al Zaitun yang sudah banyak sekali bukti yang kita lihat di akun media sosial, kenapa lama sekali untuk dibubarkan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Silahkan Mas Islah. Kok ke saya pertanyaan kayak gini? Harusnya ke Mbak Beakal loh. Jadi, begini Adinda. Apa yang terjadi di dalam Al Zaitun ini memang betul-betul melibatkan hari ini banyak orang yang menyandarkan hidupnya ke Al Zaitun. Bayangkan, asetnya itu 1200 hektare. Dan di situ ada santri ribuan, dengan jumlah alumni ribuan yang hari ini berkarya di berbagai masyarakat, di berbagai kegiatan masyarakat. Kalau soal HTI dan FPI, ini memang nyata-nyata dia melakukan gerakan-gerakan harokahnya itu betul-betul berbasis kekerasan. Dan dia berbasis kebencian. Dan sangat gampang sekali. Proses pembuberan HTI dan FPI ketika itu adalah tidak memperpanjang izinnya. Jadi, pemerintah punya kartu turf untuk menyetop izinnya dan dengan sendirinya kemudian organisasi itu menjadi taking down. Nah, persoalannya Al Zaitun ini sangat komplikatif, sangat rumit. Di situ ada Al Zaitun dengan aset yang sedemikian besarnya. Dan dia juga menjadi satu epicentrum dari banyak sekali orang yang bergerak di situ. Ada juga berbagai organisasi yang terkait dengan teror. Makanya kita kembalikan tema acara ini kepada terorisme di dalam Ponpes Al Zaitun. Tanda tanya mas. Tanda ada teroris di Ponpes Al Zaitun. Nah, ini yang harus dipahami. Ini ormas di satu sisi seperti FPI dan HTI, tapi Al Zaitun ini adalah ma'hat. Yang banyak sekali melibatkan orang di situ yang sedang menimba ilmu. Ini persoalannya. Bukan gerakan-gerakan ormas yang bersifat politik atau gerakan-gerakan yang bersifat pragmatisme politik. Al Zaitun ini memang dibentuk dulunya untuk sebagai lembaga pendidikan. Kalau kemudian ini menjadi alat dari Panji Gumilang untuk menjadi mesin uang, menjadi haroka-haroka politik dan juga haroka-haroka berbagai ideologi tertentu, inilah yang cerita hari ini. Nah, inilah waktunya hari ini pemerintah membuka celah itu supaya bisa menyelesaikan semua ini. Pemerintah dalam hal ini kemenang juga harus masuk, dimulai dengan penegakan hukum, pidana, atau perdata, jangan salah. Kasus ini sebenarnya bukan hanya persoalan penelistaan agama. Masih banyak kasus lain yang sebenarnya harus dieksplor, karena banyak sekali kasus-kasus yang masih terpendam, dan polisi harus bisa menggali itu. Kalau penjelasan seperti itu artinya kalau memang organisasi yang terakai dengan politik harus langsung diberangus, tapi kalau pendidikan enggak gitu. Loh, enggak juga. Jadi gini, ada satu lembaga pendidikan yang sebenarnya juga menjadi ambiguitas bagi pemerintah kita, yang disebut dengan Pondok Pesantren Al-Mu'min Ngeruki. Hampir semua alumninya adalah tersangka teror yang ditangkap Densus. Bahkan Abu Bakar Basir juga ditangkap. Bahkan alumninya-alumninya banyak yang ditangkap. Mengapa lembaga pendidikannya masih berdiri? Persoalannya adalah, di situ adalah lembaga keilmuan yang kita tidak boleh sembarangan untuk melakukan penutupan. Dan kita tidak boleh membunuh pemikiran orang karena ini negara demokrasi. Di situ adalah betul-betul menjadi satu lembaga ilmu pengetahuan yang masih bisa kita andalkan. Kalaupun terjadi penyimpangan seperti Al-Zaitun, saya juga tidak percaya kok santri-santri Al-Zaitun ini semuanya sudah terkontaminasi oleh pemikiran Panji Gumilang. Bahkan saya kenal banyak sekali alumni Al-Zaitun yang menurut saya tidak kontroversial. Seperti Panji Gumilang. Saya garis bawahi bahwa untuk menetapkan DTTOT terhadap Panji Gumilang atau terhadap NII terutama, itu memang harus dibuktikan dengan jalur-jalur pendanaan. Apa yang dilansir oleh Pak Muhammad M.D. tentang ratusan rekening itu seharusnya PPATK bisa menteris. Kemana larinya? Kalau ternyata terbukti dia lari terhadap pendanaan-pendanaan gerakan-gerakan marhalah atau gerakan-gerakan iqdat, pelatihan-pelatihan aksi teror, penguatan organisasi, ya seharusnya ini masuk ke dalam kategori DTTOT, mengacu ke Undang-Undang nomor 9 2013. Nah ini juga menjadi perhatian bagi pihak Densus 88 seharusnya untuk segera mengajukan DTTOT terhadap NII. Sungguh sangat anomali, NII sebagai ibu kandung berbagai gerakan teror di Indonesia ternyata kok tidak masuk DTTOT. Nah ini adalah betul-betul menjadi agenda utama dari berbagai penindakan-penindakan teror.